Nah guys, jadi banyak komentar ya di VTKU katanya Bang, apa tanggapan notif dari kontenku yang tag Bapak Kapolri? Nah, jadi lagi-lagi yang balas dari Polda guys Katanya, putusan sidang disiplin dan kode etik beritu Yulisda Budi tidak ada terkait kritik Polri Kalau tidak terkait dari kritik Polri, kenapa LPKU yang sementara proses ini? Kenapa katanya karena kontenku yang bahas uang PAM? Berarti kan itu kritik Polri? Nah, berikutnya ini, Kabit Tumas Polda Sultan menjelaskan bahwa Polda Sultan tidak melarang anggotanya membuat konten media sosial selama sesuai dengan norma dan etika Polri Terus, ini apa? Selamat siang Mas Budi, mohon maaf tadi saya dapat telepon, kalian baca sendiri ya Oke, yang berikutnya Kombes Pol... terkait konten berikutnya tentang pemotongan anggaran operasi Lili Lintinombal 2023 Itu tidak benar, akan tetapi merupakan kebijakan Kapolres Jumlah personil yang dilibatkan dalam operasi tersebut ditambah dari 50 personil menjadi 173 173 ya Oke, kalau memang uang itu kalian putar menjadi ke sana arahnya, ya saya pertanyakan terus Kita dalam POSPAM itu 10 personil yang kita terima vitamin ya, cuma 3 personil yang terima vitamin Kapospam, Padal, dan saya Yang lain mana vitaminnya? Itu uang juga loh dipakai beli vitamin Oke lah, kalau memang saya kalah dalam konteks uang operasi lilin, kita lari ke OMB OMB kemarin, tiap personil diambil berapa ratus ribu Ini rekaman videonya Ini personil yang masuk OMB ya Saya samarkan suaranya, kalian dengarkan Oke, kalian sudah dengar itu uangnya kemana? Oke, saya jelaskan lagi ya, saya pernah tugas di bagian tahanan Mantan piket tahanan ya, jadi saya tahu Sekarang saya pertanyakan, kenapa selama saya piket tahanan, hak-hak tahanan itu tidak diberikan Contohnya, karpet, handuk, sabun mandi, sabun cuci Dulu saya piket tahanan itu ya, jumlah tahananku itu lebih dari 50-an tahanan Jumlah tahananku, tapi yang diberikan barang tersebut cuma 2 paket Dan kedua paket itu beda warna Untuk pengambilan dokumentasi, nanti gantian Bayangkan, dari 50 lebih tahanan yang diberikan hanya 2 paket Dan, satu lagi Tahanan itu manusia loh Kenapa mereka makan hanya diberi 2 kali sehari Terus model makanannya apa? Nasi, ikan, gini besarnya Kenapa saya tahu karena saya piket tahanan ya Untung-untung kalau besar begini kan Saya yakin setelah tayang kontenku ini Mereka dipores kalang kabut untuk memberikan bali haknya tahanan Saya yakin, 100% Oke, yang terakhir ini ya, katanya Untuk diketahui putusan sidang disiplin Atau kode etik BRIP2YS Yaitu terkait kasus Ini semua yang dikatakan ya Jadi begini Kasusku semua itu sudah selesai Sudah sidang Itu 2 tahun yang lalu Sudah tidak ada lagi perkaraan Kenapa kalian ungkit terus kasus selama aku Untuk menjatuhkan saya? Yang saya pertanian ini Masalah baru loh Uang operasi lilin Uang PAM Yang sekarang saya tambah lagi Masalah tahanan Itu manusia semua di dalam Itu yang dijelaskan Bukan menjatuhkan saya dengan masalah lamaku Yang memang benar sudah saya laksanakan Yang putusannya tidak ada PTDH Untuk menutupi masalah baru ini Astaga Saya doakan ya Kalian putar-putar cerita Kalian serang balik ke saya Saya doakan Kalian sehat selalu Karir kalian makin bagus Sepanjang umur Pokoknya semoga kalian sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!